Pemirsa penyidik KPK kembali menggeledah sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkot, Semarang. Sedikitnya, ada lima kantor dinas yang digeledah oleh tim penyidik. Selain penggeledahan, KPK juga telah mengeluarkan surat cekal terhadap empat orang. Tim penyidik KPK hingga Kamis sore 18 Juli masih melakukan penggeledahan di beberapa dinas kota Semarang, Jawa Tengah. Beberapa yang digeledah, antara lain dinas sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bepeda, Diskom Info, serta dinas perumahan kawasan pemukingan kota Semarang. Pusai penggeledahan di kantor dinas yang berlokasi di bagian belakang balai kota Semarang, penyidik membawa keluar tiga koper. Sementara saat menggeledah dinas tata ruang dan dinas perumahan, sejumlah kepala dinas dan ASN dikumpulkan dalam satu ruangan di lantai delapan. Penggeledahan ini telah berlangsung selama dua hari, dan sejak kedatangan KPK, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu tidak diketahui keberadaannya. Selain melakukan penggeledahan, KPK juga mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang. Diduga keempat orang itu adalah Wali Kota Semarang dan suaminya, serta dua orang pihak swasta. Surat mencekalan berlaku selama enam bulan ke depan. Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggaraan negara, dan dua orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu Dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Selain kantor-kantor dinas Wali Kota Semarang, penyidik juga menggeledah rumah dinas Wali Kota Semarang di kawasan Banyumanik. Penggeledahan ini disinyalir terkait dengan dugaan gratifikasi atau penghutan fee sejumlah proyek penunjukan langsung oleh Pemkot Semarang tahun anggaran 2022-2023. Dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan NTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!